selamat menikmati saya tepat di lokasi kejadian tertapi pandalungan yang anjlok dan ini di emplasemen stasiun Tangulangin Sudarjo dan ini ada lokomotif CC206 1508 depo induk sidotopo yang lokomotif CC206 ini dilangsir setelah membawa kereta api atau gerbong penolong dari depo malang ini dilangsir menuju stasiun Tangulangin untuk menarik rangkaian kereta api penataran yang di jalur 3 itu teman-teman oke kita tunggu lokomotif CC206 nya mundur atau maju ke stasiun Tangulangin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini tadi saya gak sempat merekam RMP sama kereta penolong mundur soalnya saya tadi hanting di JBL 01 segaris barjo dan ini udah disandingkan atau mundur lokomotif RMP sama kereta penolongnya dari Cipu Malang sudah mundur merapat ke lokomotif yang anjlok nah itu teman-teman rokomotifnya di ganjal kayu ya miring ini saya di JBL 01 segaris barjo dan itu dipakai rokomotif sama kereta api penolong sama kereta dan kerennya dan tiba teman-teman oke kita pindah kesana aja teman-teman oke teman-teman saya pindah sport tadi di JBL Kludan JBL 73 sekarang saya mendekat di lokasi kejadian anjlokan kereta api pendalungan dan di depan sana lokomotif penolong RMP dan ini kereta penolong milik depo Malang itu masih proses pengangkatan menggunakan keren gerbong pembangkit dan ini akan menggunakan keren gerbong pembangkit dalam keren gerbong pembangkit dan di bawang pembangkit dan di bawang pembangkit dan di bawang pembangkit Jadi yang dievakuasi kereta pembangkit dulu Setelah kereta pembangkit di atas rel kereta api dengan sempurna baru bergantian dengan lokomotif yang anjir lebih ini teman-teman Ini sudah jam 5 sore kemungkinan ini nanti evakuasi bisa hingga larut malam teman-teman Jadi keren itu didatangkan dari depo solo, depo kereta api solo Keren tersebut juga berat maksimal 100 ton Untuk kereta pembangkit ini berat kosongnya setahu saya 45 ton Berarti masih bisa mengangkat harusnya Kalau lokomotif berat kosong setahu saya kurang lebih 80 ton Ya semoga segera cepat dievakuasi, segera selesai Di sini Ini tempat kejadian kereta api Anjlok Kepala Direktur Utama Kereta Api, Pak Didik juga meninjau lokasi kejadian kereta api Anjlok ini teman-teman Itu tadi barusan disana, ke sini balik lagi menuju stasiun Tanggulangin Oke teman-teman, ini menjelang Madrid Cereta pembangkit juga di atas ru Dan kereta keren sudah mundur Terima kasih telah menonton Ini saya lihatkan di dekat petugas kereta api mendorong kereta pembangkut. Nah itu didorong bareng-bareng untuk didekatkan di kereta krem. Untuk didorong ke stasiun Sedarjo teman-teman. Masihnya dipindah ke Sedarjo. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, nah itu petugas menurunkan bantalan rel. Bantalan rel kereta api untuk pembentulan jalur kereta api yang anjelok atau membelok ini karena anjelokan lokomotif ini teman-teman. Jadi masih dibetulin. Untuk yang belakang lokomotif juga dibetulin jalur kereta api supaya bisa diangkat lokomotifnya ini menggunakan krem. Ini kumat yang gak cantisa, kremnya belum datang. Kita mengabadukan tugas yang menurunkan bantalan rel. Oke teman-teman, ini tahap kedua petugas jalur kereta api yang membawa bantalan rel kereta api menggunakan lori kecil. Yang disandingkan di rel yang terkena di bas anjelokan lokomotif ini teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekarang pukul 19.51 atau jam 8 kurang ini masih di peta Hai emplasemen stasiun tanggulangin masih melihat evakuasi lokomotif yang anjlok ke Pandalungan jadi ini kereta api yang terakhir yang akan dievakuasi jadi kereta api pembangkit dari ke Pandalungan sudah dievakuasi dengan kren dan dibawa ke stasiun Sedarjo terus sekarang krennya kembali lagi untuk mengevakuasi lokomotif yang anjlok hingga terguling ini teman-teman anjlokannya pas di wesel Hai atau di jalur belok Hai stasiun tanggulang ini Hai KA atau kren penolong kereta api kren penolong sudah merapat di dekat lokomotif supaya bahwa Witnesses akan namun 13 itu sekat karena memilihnya kenいてan penolong selamat menikmati 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 oke teman-teman proses evakuasi kereta lokomotif kereta api pandalungan dengan nomor seri CC2039804 berjalan dengan lancar dengan perlahan-lahan itu di kamera tidak seberapa terlihat tapi kalau di mata telanjang terlihat banget proses perlahan-lahannya pengangkatan lokomotif yang anjlok dan diangkat di atas jalur rel dan tadi sempat diangkat yang bagian belakang itu terus digancel dengan balok kayu jati yang warna biru sudah selesai nah ini sekarang tinggal bagian depan lokomotif yang masih anjlok dan akan didongkrak jadi setelah didongkrak terus baru bisa menginjak menampak real kereta tersebut oke teman-teman terima kasih yang sudah menyemak sudah menonton kurang lebihnya saya mohon maaf mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih wassalamualaikum selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam